Kalian menemukan sebuah jalan yang mengarah ke sebuah terowongan, yang kelihatannya seperti gua beberapa mil dari jalanan yang ada. Kalian bahkan tidak membutuhkan kartu akses, karena pintunya telah terbuka dengan sedikit. Di sini sangat bau, bahkan baunya mirip dengan bau mereka. Kalian berharap mereka telah pergi dari sini. Tapi, kalian sudah berjalan sejauh ini, tidak bisa mundur sekarang. Ada beberapa bekas jejak yang mengarah pintu masuk gua dan ke dalam ruangan tersebut. Kalian bahkan tidak tahu apakah itu darah atau tai, atau ada yang memeperkan mereka ke sana. Kalian pun menghindarinya. Kalian masih mendapatkan sinyal darurat, bahkan baru menyiarkannya kemarin. Siapapun itu, kau berharap bahwa mereka masih hidup. Langkah kaki kalian bergema ke seluruh lorong yang kosong. Setiap langkah kaki terdengar seperti orang berkerubungan. Andai kalian tidak sendirian di sini. Elevator pun mati. Kalian pun pergi ke tangga dan berhenti di lantai B5, penanganan kita. Kau melewati berbagai ruang penanganan yang kosong. Kengerian yang mereka tahan telah menghilang sejak yang lalu. Itu pun jikalau kalian beruntung. Jejak tersebut mengarahkan kalian ke kantor yang ada di ujung lorong utama, di mana sumber sinyal tersebut berada. Pintunya sudah hancur terbuka, tapi tersangkut sesuatu. Menggunakan kaki, kalian pun mendorong pintu tersebut dengan sekuat tenaga. Sesuatu bergerak keluar dari ruangan tersebut, dari arah kiri kalian, dan pojokan. Bahkan sebelum kalian bisa melihatnya apa itu. Kalian berpikir pasti itu hanya anjing lewat. Tapi, mereka pun kabur melalui langit-langit. Kalian mengamankan diri sendiri di ruangan tersebut. Menutup rapat pintu tersebut. Di sini sangat gelap. Tapi, kalian aman sekarang. Kalian pun melepaskan jaket dan penutup kepala yang kalian pakai. Sangat disayangkan jikalah kalian mati karena hipertermia sekarang. Lampu daruratnya pun berputar di dalam casingnya. Mengeluarkan warna orangnya tua ke seluruh ruangan setiap detiknya. Bagaikan ruangan tersebut punnya detuk jantung sendiri. Ada sebuah rak yang ditempatkan di belakang pintu sebagai penahan berikade. Kalian mengecek seisi ruangan, pakaian kotor, sisa makanan. Bahkan dengan adanya toilet di sana, masih ada ember yang isinya air pipis. Ruangan yang ada di bagian utara mesti menjadi sarana untuk membawakan makanan kepada siapapun yang ada di sini. Jejak tersebut pun menghilang di pojokan ruangan itu. Membentuk sebuah genangan kotoran. Kalian melihat botol medis yang ada di sana. Setelah dilihat, ternyata hal tersebut adalah botol-botol opioid. Yang semuanya sudah kosong. Ada sebuah meja yang diatasnya ada sebuah komputer. Di saat sampai di depan-hadapannya, kalian bahkan melihat cahaya kedip dari tombol power on-nya. Kalian pun mulai duduk dan menyalakan komputernya. Langkah-langkah dapat terdengar oleh kalian di luar pintu tersebut. Tiap langkahnya pun berat dan dilanjut dengan seretan. Sesak gelap pun menghalangi cahaya yang terselip di bawah pintu, memisahkan ruangan ini dan lorong tersebut. Kalian pun mulai tegang. Menunggunya dengan menahan nafas, berdoa bahwa mereka akan pergi. Kalian bahkan mencoba untuk tahan datangkan jantung yang dapat mengkhianati posisi kalian sekarang. Sesak tersebut pun pergi. Kalian pun menghala nafas setelah layar komputernya pun mulai aktif lagi. SCP-001 Kelas Objek Apollyon Dikarenakan sifatnya, SCP-001 tidak dapat ditahan. Semua yang selamat dari SCP-001 diharapkan untuk berjaga di fasilitas aman yang ada dan tetap berkomunikasi satu sama lainnya. Semua orang diharapkan untuk pergi ke Site-19 secepatnya juga. Semua orang yang tahu keberadaan Dewan Olima harus melapor langsung kepada administrator. Semua orang yang mencoba untuk berjalan keluar harus menutup seluruh tubuh mereka. Disarankan ditutupi dengan berbagai lapis. Hindari berjalan kaki sebisa mungkin. Kota dan bagunganan memberikan tempat pengungsian yang terbaik. Area yang dikerubungi oleh hutan harus dijauhi sebisa mungkin. Dan perjalanan melalui udara sangat disarankan. Semua orang yang terkena SCP-001 dianggap sudah tidak tertolong. Mereka yang terkena efeknya harus ditinggal, dilarang untuk melakukan upaya euthanasia. Beberapa makhluk dari SCP-001A yang ukurannya besar harus dihindari sepenuhnya. Senjata berbasis elektrik sedikit efektif dalam membekukan mereka dan bisa digunakan sebagai bela diri. Senjata api juga dapat digunakan dan peluru peku merupakan senjata paling efektif sejauh ini. Percobaan telah menunjukkan bahwa daging SCP-001A aman untuk dikonsumsi. Hanya lakukan ini jika tidak ada pilihan lain. Dikarenakan SCP-001A mungkin untuk hidup kembali di perut kita. Diharap untuk memakannya dalam porsi kecil saja. Personel yang ada di Site-19 diharap untuk melakukan penelitian terhadap kolonisasi luar angkasa. Pasawat terbang harus dibuat untuk menghalangi sinar untuk menembus ke dalam interior. Bagi kalian yang berkeluarga, atau demi Tuhan jangan sampai bersama anak-anak, aku sangat-sangat meminta maaf. Tapi kalian harus tetap berjuang. Jangan sampai kematian mereka menjadi sia-sia. Kita semua masih punya kesempatan. Manusia masih punya masa depan yang cerah. Datanglah ke Site-19. Kami membutuhkan semua yang bisa kita perlukan. Biasakanlah dirimu kepada kegelapan, kawan. Jauhilah cahaya. SCP-001 Designasi untuk matahari. Setelah kejadiannya menyebabkan kurang lebih 6,8 triliun orang meninggal dunia dalam kurun waktu 24 jam. Peristiwa ini disebut sebagai senario singularitas solar kelas XK Delta. Efek dari SCP-001 bukan dari paparan sinar ultraviolet. Melainkan cahaya dari spektrum tertentu yang hal ini dapat juga terlihat di cahaya bulan. Ketika melakukan kontak dengan cahaya yang dibuat oleh matahari, semua makhluk hidup akan mencair dan akan berubah sepenuhnya seperti lelit cair. Setelah selesai, makhluk ini disebut SCP-001A dan memiliki tekstur seperti gelatin. Mereka pun akan mencoba untuk membentuk dirinya seperti penampilan sebelumnya. Tanaman akan berubah, tetapi mereka akan diam saja. Masih bisa fotosintesis dan mengeluarkan oksigen. Makhluk yang terbang pun menjadi difabel. Hewan pun juga akan berubah menjadinya. Mereka bisa menyambar ke makhluk lain. Sehingga ketika mereka bersentuhan, maka makhluk tersebut pun berubah menjadi salah satu dari mereka. Mereka pun terkadang membentuk dirinya sendiri menjadi beragai bentuk. Sehingga ada anggota tangan dan tubuh yang bisa terbentuk. Bahkan mereka juga bisa menjadi satu. Sehingga membentuk layaknya amueba makhluk lendir yang terbentuk dari berbagai tubuh SCP-001A. Diharapkan semuanya untuk menjauhi dan selalu luas pada akan keberadaan SCP-001A. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.